Ini terjadi di Sri Lanka. Warga mereka protes geruduk istana presiden. Gara-garanya, Gotabaya Raja Paksa dianggap salah urus ekonomi negara. Kita flashback lagi yuk, krisis ekonomi apa aja yang buat Sri Lanka bangkrut. Pertama, harga BBR. Dari sekitar 70 sampai 160-an Sri Lanka rupiah pada September 2019 jadi naik 3 sampai 4 kali lipat pada akhir Juni 2022. Kedua, inflasi menyentuh rekor 54,6 persen di bulan Juni. Ketiga, cadangan uang mata asing yang drop. Makanya, mereka jadi susah beli dan impor barang asing, termasuk BBM. Keempat, utang luar negeri. Total utang luar negerinya sekitar 51 triliun USD. Tahun ini, mereka harus bayar sekitar 7 triliun USD. Bahkan, mesti cari pinjaman ke IMF, Bank Dunia, dan beberapa negara buat bayar cicilan. Tapi, ya begitu, ada syarat-syarat ketat kalau mau pinjem uangnya.